assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman sebelumnya saya sudah membuat tiang dan di tiang ini kita akan membuat ornamenya dari gris pensil oke untuk mengawalnya mari kita lihat dari sudut pandang bagian depan tekan minus j pada navigasi lalu kita scroll untuk mendekatkan supaya lebih jelas nantinya dan sekarang mari kita masukkan gris pensil disini saya memilih blank selanjutnya kita masuk ke draw pensil saya ganti menjadi pen selanjutnya agar supaya nanti gris pensil ini bisa menulis di dinding maka origin ini saya ganti dengan surface dan nilainya dibikin 0 supaya betul-betul nempel pada dinding tiang ini kemudian untuk penggambarannya atau stroke saya mengaktifkan stabilize stroke karena nanti saya menggambar menggunakan mouse sehingga hasilnya bisa lebih halus kemudian untuk tintanya saya ganti warnanya menjadi putih supaya kelihatan dan mari kita aktifkan new layer sekarang kita bisa melukis tapi sebelumnya jika kita masih belum bisa tekan i dan kita klik insert blank keyframe active layer baru setelah itu kita bisa menggambar nah ketika kita menggunakan stabilize tadi maka akan ada semacam benang nah benang ini yang akan kita tarik sehingga membuat goresan kita terlihat halus selamat menikmati jika dirasa cukup baru kemudian kita kembali ke object mode grease pencil ini untuk selanjutnya adalah kita convert atau kita ganti ke curve klik kanan pada mouse dan convert to polygon curve nah disini ada gp layer yaitu polygon curve untuk grease pencil kita non aktifkan sekarang mari kita menuju ke curve jika kita masuk ke edit mode terlihat banyak sekali vertex dan ini akan menyulitkan kita untuk melakukan editing nanti untuk itu kita akan membuat ini vertex nya berjumlah sangat sedikit atau biasa disebut dengan low poly agar supaya bisa low poly kita aktifkan terlebih dahulu add-on nya masuk ke edit preference tulis disini simple dan kita pilih add curve simplify curve setelah kita selek curve tadi tekan F3 pada mouse lalu kita pilih curve simplify atau kita klik disini simple dan kita pilih curve simplify yang ada gambar seperti ini kemudian kita bikin ini akhirnya menjadi low poly yang tadinya banyak sekarang menjadi kotak-kotak atau sedikit vertex nya untuk lebih jelasnya kita non aktifkan dulu gp layer lalu kita pilih simple tadi dan kita masuk ke edit mode titik-titik nya ini sekarang sudah tidak lagi banyak nah sekarang kita masuk ke sini kita pilih geometry lalu masuk ke bevel kita bisa tingkatkan nilai depth nya sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya supaya tidak terkesan kotak-kotak maka kita aktifkan disini add modifier kita pilih subdivision surface terlihat semakin lembut disini saya akan memilih profile saya memilih ini saja cornice molding nah ini terlihat bahwasanya ukiran kita sudah menempel di dinding tiang sekarang mari kita atur tingkat ketebalannya masuk ke edit mode lalu kita bisa pilih salah satu vertex dan tekan ALTS untuk mengecilkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika teman-teman ingin menambahkan vertex tinggal klik dua vertex di antaranya kemudian klik kanan pada mouse pilih subdivision dengan demikian kita bisa mendapatkan satu vertex lagi di bagian tengah cara lain untuk mendapatkan vertex adalah kita bisa ekstru dengan cara tekan E pada keyboard nah teman-teman agar supaya ukuran ini tidak tenggelam ke dalam dinding tiang maka kita bisa aktifkan snap yang ada di sini selanjutnya kita pilih face setelah itu baru kita edit kembali akhirnya tidak akan tenggelam ke dalam dinding langkah berikutnya adalah kita akan memperbanyak ukiran ini dengan cara adalah kita gunakan mirror untuk mirror ini mirror objeknya saya gunakan empty jadi kita masukkan terlebih dahulu empty kita aktifkan juga Y baru kemudian kita atur lewat empty lewat rotasi Z ini kita klik misalkan 45 derajat nah sekarang kita mendapatkan ada 4 ukiran tinggal kita sesuaikan jika kita ingin juga menambahkan di bagian atas maka kita bisa klik dulu ukiran ini lalu kita tambahkan Z kembali ke empty dan kita atur juga lewat empty kita bisa non aktifkan snap terlebih dahulu sehingga kita bisa mudah menggerakkan navigasi ini nah sekarang kita sudah memiliki banyak ukiran untuk tiang ini selanjutnya mari kita bikin pewarnaan sebelumnya saya sudah membuat pewarnaan untuk lantai kita lakukan pewarnaan untuk tiangnya sementara disini saya akan ganti ke UV editor lalu disini kita bisa klik new untuk dindingnya dan saya akan menambahkan disini ambient occlusion untuk warna ambient occlusion ini saya gunakan converter dan color rem color kita sambungkan ke color lalu yang ini kita sambungkan ke fake masalah pewarnaan saya akan kesini dan lihat hasilnya disini kemudian untuk yang hitam ini warnanya sama namun saya akan bikin lebih gelap selanjutnya kita aktifkan disini ambient occlusionnya jika kita tingkatkan nilainya disini maka akan terlihat semakin gelap kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita selanjutnya untuk ukiran ini warnanya akan saya ganti juga warna yang baru kemudian di sampling ini kita aktifkan screen space reflection untuk pencahayaannya disini saya ganti ke word lalu saya masukkan environment texture kemudian saya akan memilih yang sifatnya outdoor masuk ke render preview dan kita lihat hasilnya seperti ini oke untuk ornament pada tiang sebetulnya sudah selesai namun kita akan bikin bagaimana supaya ornament ini menempel dan menyatu pada tiang ini maka ornament ini kita seleksi dan kita convert ke mesh setelah kita klik maka kita klik kanan pada mouse lalu convert to mesh kemudian setelah kita menyeleksi ukiran ini kita seleksi juga dengan tekan shift lalu kita pilih tiang dan di objek ini kita pilih join dengan demikian antara ukiran dan juga tiang sudah menyatu jadi satu disini cylinder kemana pun kita menggerakkan tiang maka ukiran ini sudah menyatu menjadi satu sekarang ini akan saya ganti ke 3d viewport nah jika kita tambahkan misalkan disini menggunakan array modifier dan kita bisa lihat semuanya sudah menjadi satu dan jika sudah demikian kita bisa menambahkan variasi-variasi untuk diatasnya dan selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati